Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadir Propam Polri akan menghadirkan 5 orang saksi. Anabun nasib karir Irjen Verdi Sembo sebagai anggota Polri akan disidang dan ditentukan hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain adalah Brigjen H, Brigjen B, ada Kombes B, Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prastio di Babos Polri, Jakarta, Kabis 25 Agustus 2022. Anabun para saksi itu adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karu Paminal, Brigjen Beni Ali, eks Karu Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nurpatria, dan mantan Kaden Api Rupaminal, dan Kombes Susanto, eks Kabak Gakum Rei Provos di Propam Polri. Dikutip dari Kompas.com Grup Surya Online, Dedy mengatakan, Para saksi itu akan didalami soal perannya terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J atau Novriansa Yosua Utabarat, sekaligus didalami oleh sidang komisi, kode etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan Irjen FS, ucap dia.